Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah, Encyklopedi Islam Dunia Kembali hadir untuk berbagi informasi dan pengetahuan islami Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini Pemirsa Khazanah Fenomena anak atau bayi menangis tentu sudah biasa dialami oleh para orang tua Biasanya anak menangis karena sebab-sebab tertentu Bisa jadi ia lapar, ngantuk, atau karena keinginannya tidak terpenuhi Namun ada juga anak kecil yang rewel di malam hari Menangis terus-menerus tanpa henti selama beberapa jam Ditambah lagi tidak diketahui penyebab mengapa anak tersebut menangis Seringkali hal ini menyebabkan orang tua sedih dan panik Karena sang anak tidak bisa segera ditenangkan Dalam masyarakat, kasus di mana anak kecil menangis terus-menerus di malam hari Seringkali dikaitkan dengan ketempelan jin Benarkah demikian? Bisakah jin mengganggu anak kecil? Jika ditilik dari kacamata syariat Memang demikian adanya Jin bisa mengganggu siapapun dan kapanpun Bahkan jin atau setan tersebut sudah mengganggu anak manusia sejak bayi tersebut lahir Dari Abu Hurairah RA mengabarkan Nabi Muhammad SAW bersabda Tiada seorang bayi pun yang dilahirkan Kecuali setan menyentuhnya saat ia dilahirkan Lalu ia mengeluarkan suara ceritan karena sentuhan setan padanya Kecuali Maryam dan anak laki-lakinya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sementara dari sisi medis ada istilah kolik Untuk menjelaskan kondisi ketika bayi terus menangis tanpa sebab yang jelas dan sulit dikendalikan Kolik biasanya terjadi pada bayi sehat yang berusia di bawah 5 bulan Di mana ia bisa menangis hingga lebih dari 3 jam selama kurang lebih 3 hari berturut-turut Dalam syariat, bila bayi yang baru lahir saja sudah diganggu setan hingga menangis Bisa jadi anak-anak lain yang menangis tanpa henti selama berjam-jam juga mengalami hal serupa Dalam Islam, meyakini sesuatu yang gaib termasuk bagian dari iman kepada Allah Ta'ala Adanya malaikat, hari kiamat, surga dan neraka Termasuk meyakini adanya jin merupakan perkara yang gaib Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya Betunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib Yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 3 Mengimani adanya perkara gaib sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim Termasuk meyakini adanya jin ataupun setan sebagai musuh terbesar manusia Jin ataupun setan ini akan selalu berusaha mengganggu manusia selama hidupnya Semenjak terlahir ke dunia sampai menjelang wafatnya Sekuat apapun manusia tetap harus menghindari gangguan setan ini dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dan apabila setan mengganggu mu mintalah perlindungan kepada Allah Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200 Tak cukup hanya sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun senantiasa memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya Agar terhindar dari gangguan-gangguan setan yang menyesatkan Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dan katakanlah wahai Rabku aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan Dan aku berlindung kepadamu wahai Rabku dari kedatangan mereka kepadaku Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 Apabila demikian perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada manusia yang sudah berakal Bagaimana halnya anak-anak kita yang masih kecil dan masih sangat lemah Siapa yang melindunginya? Tentu saja tugas kita sebagai orang tua adalah melindungi dan menjaga mereka Menjaga anak-anak kita yang masih kecil dan lemah Tentunya tak luput kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kita dan keluarga kita terhindar dari gangguan jin ataupun setan yang menyesatkan manusia Bahkan kita juga diperbolehkan meminta didoakan oleh orang lain yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa jin maupun setan senantiasa mengganggu manusia dimanapun Seorang wanita lalu mendatangi Nabi SAW dan ia mengatakan Sesungguhnya aku sering kerasukan dan auratku terbuka Maka tolong berdoa kepada Allah untukku Nabi SAW mengatakan Jika kamu bersabar maka bagimu adalah surga Namun jika engkau tetap berkehendak untuk didoakan Aku akan berdoa pada Allah agar menyembuhkanmu Wanita tersebut mengatakan Aku memilih sabar Namun tolong berdoa kepada Allah agar auratku tidak terbuka Maka Nabi SAW berdoa untuknya Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim Namun gangguan jin dan setan ini tidak hanya menyerang orang dewasa saja Nabi SAW juga mengisyaratkan adanya gangguan dari setan kepada anak-anak Bahkan beliau SAW menganjurkan kepada kita untuk melindungi anak-anak dari gangguan setan Rasulullah juga memberi kita tuntunan untuk menjaga diri, anak dan rumah kita dari setan Beliau SAW bersabda Apabila malam telah datang atau pada waktu sore Tahanlah anak-anak kalian Karena setan sedang berkeliaran ketika itu Apabila telah berlalu sesaat dari awal malam Biarkanlah mereka Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah Membaca basmalah Karena setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Tutuplah tempat minum kalian dan sebutlah nama Allah Tutuplah bejana-bejana kalian dengan menyebut nama Allah Walaupun dengan membentangkan sesuatu di atasnya Dan padamkanlah lampu-lampu kalian Muttafakun ari Pemirsa Kisana Saat membaca Al-Quran dari awal surat Biasanya kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Tapi bagaimana bila kita membaca Al-Quran dari pertengahan surah Apakah harus membaca basmalah juga? Setiap kali membaca Al-Quran dari bagian manapun Kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz Yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutup Hal ini merupakan perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah berfirman Apabila kamu membaca Al-Quran Tidaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutup Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 Menurut mayoritas ulama Bacaan basmalah hanya dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran dari awal surat Landasannya adalah hadith yang dituturkan oleh Anas bin Malik r.a yang menyatakan Suatu ketika Rasulullah s.a.w. terbangun dari tidur sambil tersenyum Kami pun bertanya Wahai Rasulullah Apa yang membuat anda tersenyum? Beliau bersabda Baru saja turun kepadaku satu surah Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Hadith riwayat muslim dan Ahmad Mengomentari hadith ini Imam Nawawi mengatakan seorang muslim harus membaca Bismillahirrahmanirrahim Di setiap awal surat Kecuali surat At-Tawbah Mayoritas ulama mengatakan Bahwa Bismillah adalah ayat khusus yang ditulis di dalam mushaf Pada setiap awal surah Kecuali surat At-Tawbah Namun jika membacanya dari pertengahan surah Misalnya kita membaca surah Al-Maqarah Langsung dari ayat 183 Maka tetap boleh membaca basmalah Tapi jika hanya membaca ta'awus Dan langsung membaca ayatnya Juga diperbolehkan Seorang ulama mengatakan Dianjurkan membaca basmalah di awal setiap surat Baik ketika solat maupun di luar solat Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad Beliau mengatakan Jangan sampai ditinggalkan Lalu ketika ditanya tentang membaca Bismillah di tengah surah Beliau menjawab Tidak apa-apa dia membacanya Khusus awal surat At-Tawbah Tidak dianjurkan untuk membaca Bismillah Namun cukup membaca ta'awus saja Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya Di antaranya adalah Adanya kesepakatan para sahabat di zaman Uthman Bahwa dalam mushaf Uthmani Tidak ada tulisan basmalah Di awal surat At-Tawbah Menurut Uthman Itu yang beliau pahami dari isyarat yang diajarkan Nabi SAW Ibn Abbas RA Pernah bertanya kepada Uthman Apa yang membuat Anda meletakkan Al-Anfal Yang merupakan salah satu dari tujuh surat yang panjang Disusul dengan At-Tawbah Yang merupakan surat Al-Mi'in Atau surat yang jumlah ayatnya ratusan Kedua surat tersebut Anda letakkan secara perurutan Sementara tidak Anda tuliskan basmalah di antara keduanya Uthman RA lalu menjawab Dulu ketika turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW Beliau memanggil sahabat yang bertugas mencatat wahyu Lalu beliau mengarahkan Letakkan ayat ini di surah ini Dan surah Al-Anfal termasuk surah yang awal-awal turun di Madinah Sementara surat At-Tawbah adalah surah yang akhir turun Sementara pembahasan dalam surat At-Tawbah Mirip dengan yang ada dalam surah Al-Anfal Aku menduga surah At-Tawbah masih bagian dari surah Al-Anfal Namun hingga Rasulullah SAW wafat Beliau tidak menjelaskan kepada kami kalau itu bagian dari Al-Anfal Karena itulah saya urutkan keduanya Dan saya tidak menuliskan basmalah di antara keduanya Lalu aku letakkan di deretan tujuh surat yang panjang Hadith Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Alasan lain adalah keberadaan surat At-Tawbah yang berisi pemakluman perang dari Allah dan Rasulnya Kepada orang-orang musyrik Karena itu surah At-Tawbah juga sering disebut surah Baru'ah yang artinya berlepas diri Selain itu surah ini juga berisi ayat-ayat yang menyingkap sisi-sisi buruk orang-orang munafik Hingga Ibnu Abbas menyebutnya dengan surah Al-Fatiha atau yang mempermalukan Karena itulah ketika Muhammad Al-Hanafiyah ditanya mengapa dalam surat At-Tawbah tidak diawali dengan basmalah Beliau menjawab surah Baru'ah turun membawa pedang Sementara Bismillahirrahmanirrahim adalah lamba keamanan Terkait dengan surah Al-Anfal dan At-Tawbah yang letaknya berurutan Selanjutnya muncul pertanyaan Bagaimana jika kita membaca Al-Quran secara tidak berurutan? Bolehkah? Membaca Al-Quran secara tidak berurutan Maka hukumnya bisa dipilah-pilah Para ulama berpendapat Bila membaca satu surah dalam Al-Quran Misalnya surah Al-Baqarah Maka menurut pendapat yang paling kuat Harusnya mematuhi urutan ayat-ayatnya Karena susunan ayat adalah Taw'ifi Atau berdasarkan petunjuk Nabi Sementara bila membacanya dalam satu rokaat solat Maka jika yang tidak urut adalah susunan surah-surahnya Seperti misalnya membaca surah An-Nas sebelum surah Al-Ikhlas Hukumnya makruh Menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi Maliki dan Hambari Ulama lain menyatakan bahwa pendapat yang lebih tepat Dalam masalah ini adalah Tidak makruh Karena ada sebuah hadith riwayat muslim dari Huzaifah Yang menyatakan bahwa Nabi pernah membaca beberapa surah Al-Quran Secara tidak berurutan Saat sedang solat pada suatu malam Huzaifah berkisah tentang pengalaman solatnya Bersama Nabi SAW di suatu malam Mulailah beliau membaca surah Al-Baqarah Hingga saya menyangka Beliau akan rukuk di ayat ke-100 Namun ternyata Beliau tetap meneruskan bacaannya Hingga saya menyangka Beliau akan membaca di rokaat tersebut Namun beliau meneruskan bacaannya lagi Dan saya menyangka beliau akan rukuk di akhir surah Tetapi beliau meneruskan dan memulai surah An-Nisa dan membacanya Kemudian meneruskan dengan surat Al-Imran dan beliau membacanya Jika dilihat urutannya dalam Musaf Al-Quran Surat An-Nisa merupakan surat ke-4 Sedangkan surat Al-Imran adalah surat ke-3 Dalam hadith tersebut diriwayatkan Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah terlebih dulu Kemudian surat An-Nisa dan dilanjutkan surat Al-Imran Sehingga tidak berurutan antara surat Al-Imran dan An-Nisa Selanjutnya bila membaca Al-Quran tidak berurutan di luar solat Maka menurut mazhab syafi'i diperbolehkan Tapi disebut telah meninggalkan pilihan yang lebih utama Misalnya membaca surat Yasin terlebih dulu Baru kemudian surat Al-Baqarah Lalu apabila dilakukan dalam solat Namun dalam dua rokaat berbeda Seperti pada rokaat kedua membaca surat yang urutannya lebih dahulu Daripada surah yang dibaca Pada rokaat pertama Maka Imam Nawawi berkata Bahwasannya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Tentang kebolehannya Wallahuaklam Beralih ke masalah lain Seringkali di kantor Ataupun kendaraan angkutan umum Kita temui orang yang terlelap di siang hari Entah karena ngantuk dan terlalu capek dengan aktivitasnya Atau karena sesuatu yang lain Namun beberapa orang menjadikan tidur siang ini sebagai kebiasaan Bahkan beberapa menyebutnya sebagai sunnah Benarkah demikian? Lalu apakah hikmahnya tidur siang tersebut? Tidur merupakan fitrah bagi manusia Karenanya tidur menjadikan manusia Bisa beristirahat dari aktivitas dan kegiatan sehari-harinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Tidurmu di waktu malam dan siang hari Serta usahamu mencari sebagian dari karunianya Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Bagi kaum yang mendengarkan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 23 Di antara hikmah tidur siang adalah Mengikuti sunnah Nabi SAW Bahkan hal ini juga diikuti oleh para sahabat beliau Rasulullah SAW bersabda Qailullah lah istirahat siang lah kalian Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang Hadith riwayat Abu Nu'ain Menurut ulama yang dimaksud dengan Qailullah adalah istirahat di tengah hari Walaupun tidak disertai tidur Tidur ataupun istirahat di siang hari memiliki manfaat yang besar Selain tubuh akan terasa segar untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya Dan berbagai ketaatan kepada Allah Tidur siang juga menyelisihi kebiasaan setan Yang tak pernah istirahat di siang hari Hikmah lain dari tidur siang adalah memudahkan bangun untuk sholat malam Imam Ghazali dalam Ihya Ulmud Din menulis Hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur yang sekejap pada siang hari Karena ia membantu ibadah pada malam hari Lalu apa hukumnya tidur siang tersebut? Apakah wajib dilakukan? Pemirsa jangan kemana-mana Ghazana akan segera kembali setelah yang satu ini Pemirsa Ghazana Anjuran tidur siang telah disebutkan oleh Rasulullah Dan telah dilaksanakan oleh para sahabat di waktu itu Namun dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari Karya Batruddin Al-Aini Hukum tidur siang adalah sunnah Menurut pendapat ulama tidur siang itu tidaklah wajib Artinya tidak sampai berdosa kalau ditinggalkan Tinggal siapa yang mampu dan punya kesempatan menunaikannya Lalu bagaimana hukumnya tertidur saat meeting pekerjaan Ataupun saat bekerja? Pada dasarnya seseorang hendaknya melaksanakan pekerjaan dengan baik Termasuk tidak tidur-tiduran saat kerja Karena hal tersebut mengganggu aktivitas kerja Namun jika seseorang itu tertidur karena kecapean Mengantuk Maka tidak mengapa? Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja Lupa atau dipaksa Hadis riwayat Ibnu Majah Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 Pekerjaan bisa jadi merupakan amanat yang diberikan atasan kepada bawahannya Maka sudah seharusnya amanat itu ditunaikan Pekerjaan juga merupakan sebuah syarat yang harus dilakukan seseorang Ketika sudah berakat untuk melakukannya Seorang Muslim harusnya berusaha menunaikan dan melaksanakan persyaratan yang telah ia setujui Nabi SAW bersabda Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka Hadis riwayat Muslim Sebuah pekerjaan biasanya juga menuntut seseorang untuk wajib melakukan sesuatu Maka dari itu Rasulullah melarang seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ada padanya Atau menuntut apa yang bukan menjadi haknya Syarh An-Nawawi ala Muslim Dalam kamus lisanul Arab dijelaskan Koylullah adalah tidur pada pertengahan siang Karena diterjemahkan Koylullah dengan tidur siang Maka banyak yang menyangka Koylullah mesti harus tidur Yang benar Koylullah tidak mesti harus tidur Istirahat pada siang hari sudah termasuk Koylullah As-San'ani Rahimahullah mengatakan Koylullah adalah istirahat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur Jika demikian Seberapa lama durasi tidur siang yang disunakan? Al-Munawi Rahimahullah mengatakan Koylullah adalah tidur di pertengahan siang ketika zawal Yaitu waktu suhur Atau mendekati waktu zawal sebelum atau sesudahnya Dalam sebuah riwayat pada musim dingin Rasulullah tidur setelah suhur Sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum suhur Ada pun durasinya menurut para pakar berkisar antara 10 hingga 40 menit Sehingga manfaatkanlah waktu siang Anda sebaik-baiknya Agar bisa beribadah sesuai ketentuan dan syariat Wallahu a'lam biso'at Nah pemirsa kezanat Sampai disini akhir kebersamaan kita pagi ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh